Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya melakukan load balancing 2 USP di mikrotik dengan metode PCC. Sebelum kita melihat video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan segitu terbaru dari channel ini. Sebelum memulainya, saya harus melakukan setting dasar dulu terhadap mikrotik saya, karena mikrotik saya ini baru di-reset, jadi gak ada konfigurasi apa-apa. Yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan penamaan pada interface, supaya memudahkan kita dalam melakukan load balancing. Ini ether 1 adalah interface yang terhubung ke USP A atau USP 1, jadi akan saya beri nama USP A. Lalu ether 2 adalah interface yang terkoneksi ke USP yang kedua atau USP B. Jadi akan saya beri nama USP B. Sedangkan ether 3 adalah interface yang terkoneksi ke client atau interface LAN-nya, jadi akan saya beri nama LAN. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan konfigurasi untuk IP address untuk ketiga interface yang tadi kita ganti namanya. Yang pertama saya akan mengganti untuk interface ISP A. ISP A ini menggunakan DHCP Client. Jadi saya masuknya ke menu IP, lalu DHCP Client. Di sini klik tambah. Dan pastikan default root-nya dibuat now. Ini untuk peer NTP dan peer DNS tidak akan saya gunakan. Click Apply dan OK. Pastikan status di sini menjadi bond terlebih dahulu. Oke ini sudah bond, sekarang kita lanjut setting untuk interface ISP B. Untuk ISP B saya akan melakukan setting IP static. Jadi masuknya ke menu IP, lalu addresses. Lalu masukkan IP address-nya dengan mengklik tombol tambah. Di sini saya akan masukkan IP address-nya. Lalu interface-nya diganti ke ISP B. Setelah itu kita setting IP address untuk interface LAN. Klik tambah lagi. Di sini saya akan menggunakan IP 10.10.0.1.24. Lalu interface-nya dirubah ke interface LAN. Sekarang saya akan melakukan setting DNS server untuk mikrotik saya. Masuk ke menu IP, lalu klik menu DNS. Di server ini saya akan masukkan DNS server milik Google. Dan jangan lupa allow remote request-nya harus di checklist. Lalu apply dan ok. Setelah itu kita setting DHCP server untuk client yang berada di interface LAN. Kita masuk ke menu IP. Lalu masuk ke DHCP server. Masuknya di tab DHCP. Lalu kita klik DHCP setup-nya. Interface-nya pilih ke LAN. Lalu next. Di next lagi. Ini next lagi. Next. 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 Oke. Sekarang sudah selesai setting DHCP server-nya. Oke. Setting dasar sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Mingle. Untuk melakukan penandaan koneksi dan paket yang akan kita routing. Oke. Sekarang kita buat Mingle baru. Lalu di tab general. Chain-nya ada prerouting. DST address-nya masukkan IP address dari modem ISPB. Lalu in interface-nya pilihan. Kita masuk ke tab advance. Disini per connection pressifier-nya kita klik. Lalu dirubah menjadi boot address and port. Karena kita akan melakukan load balancing dua UI ISP. Disini ya di klik. Atau dirubah menjadi dua. Lalu pada tab ekstra. Kita. Rubah DSP address-nya menjadi lokal. Dan input-nya di checklist. Kemudian. Di tab action. Isi action-nya dengan mark connection. Dan disini. Connection-nya akan saya beri nama. CISP A. Klik play. Lalu. Kita copy-kan lagi. Kita balik lagi ke tab general. Dan DST address-nya. Kita masukkan. IP address dari modem yang. PSP A. In interface-nya adalah LAN. Disini di. Di. Per classifier connection. Ininya tetap dua. Dan sebelahnya kita isi. Satu. Di tab ekstra. Kita tidak akan rubah. Lalu. Untuk di mark connection-nya. Ganti dengan. CISP B. Oke. Sekarang kita buat. Untuk mark routing-nya. Kita tambah. Kita tidak perlu isi. Karena sudah diisi di sini. Lalu. Connection mark-nya. Kita isi dengan. CISP A. Lalu kita masuk ke tab action. Dan di tab action ini. Action-nya kita ubah menjadi mark routing. Link. Lalu. Namanya. Menjadi. R. ISP. A. Pass stroke-nya. Jangan lupa. Untuk dibuang. Lalu. Lalu klik apply. Sekarang kita. Kopikan lagi. Untuk membuat. Yang. ISP B. Jadi connection mark-nya. Dirubah menjadi. ISP B. Dan. Di action-nya. Kita rubah. Bagian. New routing mark. Menjadi. ISP. B. Setelah itu. Klik apply. Lalu. Oke. Untuk. Di bagian. Mark connection-nya. Kita buka lagi. Dan pastikan. Ini. Diberi tanda seru. Jadi. Maksudnya. Jika. Alamat tujuannya. Bukan ke IP address ini. Maka. Koneksinya. Akan ditangkap. Oke. Sekarang. Kita lanjut. Untuk membuat. Untuk membuat. NUT-nya. Pertama. Kita klik tambah. Lalu. Kita masuk. Ke tab general. Out interface-nya. Kita rubah. Menjadi. ISP A. Lalu. Di tab action. Kita rubah. Menjadi. Mesh. Dwerid. Kita klik apply. Kita buat satu lagi. Untuk ISPB. Lalu kita klik apply lagi. Oke. Oke. Sekarang. Kita buat. Routing-nya. Sekarang. Kita buat routing-nya. Kita masuk ke IP. Lalu menu root. Kita buat dulu. Routing. Untuk. Ke. ISP A. Kita kasih tanggap. Send. ISP. A. Ini. Sesuaikan. Dengan. Nama interface-nya. Lalu. Lalu. Cek tp-nya. Dikusing. Diklating. 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 Sekarang. Kita buat. Yang. Untuk. ISP B-nya. Lalu. Tengok. Diklating. Diklating. Lalu. Oke. sekarang kita buat load balancing nya lalu routing mark nya pilih ISPA karena ini load balancing untuk ISPA lalu bikin yang untuk ISPB-nya ISPB update by nya ping IP mark nya ISPB klik klik file lalu oke kita dulu semuanya dengar dari ISPB setelah itu kita tinggal mengetest nya sekarang saya akan coba apakah load balancing yang saya lakukan sudah berjalan atau belum oke teman-teman sekarang saya akan coba speedtest jika load balancing nya sudah berjalan seharusnya saya mendapatkan upload dan download di atas 10 mbps oke sekarang teman-teman perhatikan pada bagian sebelah sini lihat apakah ethernet interface A dan interface ISPB sudah terbebani oleh bandwidth bandwidth disini sudah ada ya terbebani oleh bandwidth dan bandwidth yang saya dapatkan untuk download di atas 10 mbps yaitu 19 mbps dan untuk upload nya sekitar 15 mbps dan disini juga dilihat sudah terbeban itu artinya load balancing nya sudah berjalan sekarang saya akan ngetest untuk file over nya apakah file over nya sudah berjalan atau belum dengan cara saya akan matikan salah satu interface dan melakukan speedtest selamat menikmati 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 setelah melihat hasil speedtest yang tadi itu artinya load balancing dan failover nya sudah berjalan jadi saya cukupkan dulu video saya kali ini semoga teman teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih